Seperti diketahui bersama, Indonesia selama ini didasari oleh spiritual yang sangat kuat, sehingga sangat perlu diperkokoh oleh generasi penerus. Manfaat spiritual sangatlah penting, terutama dalam menyimbangkan kehidupan manusia. Ini dunia spiritual identik dengan suatu hal yang mistis dan terkesan menakutkan bagi banyak kalangan. Namun lebih dari itu, sejatinya keberadaan spiritual sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Edukasi inilah yang diberikan oleh salah seorang konten kreator Bali, Queen Athena Fortune. Bertajuk peran spiritual di era modern, Queen Athena berbagi pengalaman kepada mahasiswa di Universitas Hindu Indonesia UNHI tentang bagaimana mengaplikasikan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa spiritual sangatlah penting dalam menyeimbangkan kehidupan manusia. Menurutku spiritual di era modern ini sangat penting ya, karena kalau kita nggak balance yang ada nanti kehidupan di spiritual kita itu jadi nggak imbang juga. Jadi kayak apapun yang kita lakukan itu kita harus ingat dengan spiritual kita. Jadi apapun caranya dengan kita ingat kepada semestak pun itu kita udah ingat sama spiritual kita. Harapannya semoga kedepannya para kawulah muda terlebih ya untuk bisa lebih bangkit lagi spiritualnya. Karena Indonesia ini dirasadi dengan spiritual yang sangat kuat. Jadi kalau itu tidak kokoh, nanti kedepannya pun kita akan goyah gitu kan. Konten kreator merinding horse, Mahesa Aditya mengatakan, dengan materi yang diberikan pihaknya berharap dapat mengedukasi anak muda bahwa spiritual dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia. Sementara itu seniman tato spiritual, Ibnu Soeharyo mengatakan, diskusi ini sangat penting dalam membuka pikiran kita, terutama dalam berkarya seni melalui simbol-simbol spiritual. Bisa mengedukasi bagi teman-teman semua, anak-anak muda yang mungkin agak sedikit gimana tentang hal spiritual, biasanya tentang mindset-nya udah kemana-mana tentang spiritual, nah kita coba luruskan agar lebih mengerucut menjadi sebuah pemahaman yang lebih positif sih untuk kawulah muda saat inilah. Ya semoga pertemuan dan diskusi ini bisa membuka suatu pikiran baru dalam kita berkarya dan berseni, khususnya dalam kita berkarya dalam spiritual. Kegiatan ini juga sekaligus memperkenalkan lebih jauh keberadaan Athena Fortune sebagai salah satu konten kreator di Bali yang fokus memberikan edukasi tentang spiritual kepada masyarakat. Andika Bali TV